Pendekar muka buruk jilid 24. Pada waktu itu setan tua bermuka seratus hadir di sini, karenanya aku harus menyelamatkan jiwanya lebih dahulu. Kong Beng Ye U tertawa sinis. Apa buktimu yang dapat membenarkan ucapanmu itu serunya? Ayuh sekarang ikutilah aku, akan kuantar dirimu untuk menemui perempuan itu, biar dia nanti yang akan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepadamu. Hahaha, enak benar kau kalau bicara, jika ia telah bersedia mengikuti dirimu, maka sudah barang tentu apa yang dikatakan nanti akan menguntungkan dirimu. Menyaksikan akan kelicikan lawannya, lama-kelamaan Giam Min Kok jadi gusar juga, segera hardiknya. Lalu apa maksudmu? Akan ku tangkapkah serta perempuan binal itu untuk menjatuhi hukuman yang setimpal oleh perkumpulan kami. Kalau si Oya tak mau pergi, kau memangnya mau apa? Pang Ti yang loko dari perkumpulan Suhye Pang yang aslinya bernama Fang Kun jadi sangat gelalisah sekali sewaktu dilihatnya Kong Beng Ye U dibuat gelagapan dan kehilangan muka oleh tingkah laku lawannya, buru-buru ia maju ke depan sambil berseru. Siaw Hiap, jangan gusar dahulu dan Kong Beng Ye U tak usah terburu napsu, menurut pendapatku, lebih baik sekarang kita temui dulu Ku Wan Ching, kemudian baru mengambil keputusan, bagaimana menurut pendapat kalian? Menggunakan kesempatan yang sangat baik ini, Kong Beng Ye U segera memutar kemudi mengikuti hembusan angin, dengan wajah tengik bentaknya. Bajingan cilik, ayuh cepat tunjukkan jalan. HMMMK sendiri yang bajingan tua sahut Giam Min Ko tak mau kalah. Dengan hati yang panas dan perasaan mendongkol, berangkatlah pemuda itu membawa keempat orang kakek tua serta dua orang pemuda berusia 20 tahun itu menuju ke hutan di mana Ku Wan Ching berada. Siapa tahu ketika tiba di tempat tujuan, ternyata di situ tak nampak sesosok bayangan manusia pun, bayangan tubuh Ku Wan Ching seolah telah lenyap tak berbekas. Menghadapi kejadian yang sama sekali di luar dugaan itu, bocah muda ini jadi tertegun dan untuk beberapa saat lamanya ia tak mampu untuk mengucapkan sepatah katapun. Karena tidak menemukan orang yang dicari, paras muka Kong Beng Ye U jadi berubah hebat, ia segera membentak. Bangsat cilik, ayuh jawab di mana Ku Wan Ching kini berada. Mungkin ia telah diculik kembali oleh setan tua bermuka seratus, mari ikut diriku guna mencari jejaknya. Kawakan mencoba untuk bermain petak di atas bukit ini EJ, orang Shik Kong itu dengan sinis. Ketika mengataui kalau Ku Wan Ching lenyap, Giam Ming Kok segera menduga kalau perempuan itu telah diculik kembali oleh setan tua beruka seratus untuk menfitnah dirinya, atau mungkin juga perempuan itu bersembunyi karena malu berjumpa dengan saudara seperguruannya. Dalam pikiran pemuda itu, menemukan gadis Shiku itu lebih penting dari segala galanya, namun ketika dilihatnya Kong Beng Ye U selalu mengejek dirinya terus, lama-lama pemuda itu jadi naik pitam juga, segera hardiknya. Bajingan tua, kau tak usah ngoceh tak karuan, mulutmu seperti gombal, kalau enggan pergi aku akan pergi sendiri untuk mencarinya. HMM kau ingin menggunakan dengan alasan akan mencari untuk kabur rejek Kong Beng Ye U dengan sinis. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, telapak tangannya segera berkelebat ke depan dan melancarkan satu pukulan ke depan. Giam Ming Kok tak mau menunjukkan kelemahannya, apalagi saat itu ia sudah hamat dendam dengan orang Shikong dari perkumpulan Suhepang ini, ketika melihat datangnya serangan, ia segera menghimpun segenap tenaganya guna menghadapi keras lawan keras. Bla'a'a'am. Suara bentrokan keras menggelegar di angkasa, pusaran angin berpusing menyebar keempat penjuru, termakan oleh daya tekanan yang maha dasyat, tubuh Kong Beng Ye U tergetar mundur tiga langkah jauhnya dari tempat semula dan menumbuk sebuah pohon yang besar. Fang Kun Liang Indari perkumpulan Suhepang dengan cepat maju ke depan, sambil menghadang di hadapan Giam Ming Kok, ia terlawa dingin tiada hentinya. Hahaha, 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 siau hiap, ilmu silat yang kau miliki memang lihai dan luar biasa, aaah, apakah orang persilatan tak boleh membicarakan soal kebenaran dan keadilan? Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan masalah tersebut tukas pemuda itu, yang lebih penting pada saat ini ialah mencari gadis itu lebih dahulu. HMM siapa suruh yang ngacobe lotak karuan? Siau hiap, kau hendak membawa kami kemana untuk mencari perempuan itu? Ku rasa kemungkinan besar ia masih berada dalam hutan ini, tapi kalau terlambat mungkin ia sudah dibawa kabur jauh dari sini. Baik kalau begitu aku akan menyertai dirimu sahut Fang Kun kemudian. Kepada dua orang kakek yang mengeringinya, ia berkata pula sambil tertawa. Chin Tiang Lo, Tuh Heng Tai Su, apakah kalian juga bersedia mengikutiku? Dua orang kakek itu segera mengangguk tanda setuju. Tanpa banyak bicara lagi Giam Ming Kok segera berjalan lebih dahulu dengan langkah lebar, siapa tahu, baru saja ia berjalan beberapa puluh langkah mendadak. Ia mencium bau amis darah yang terhembus angin, pemuda itu jadi terperanjat dan segera pikirnya. Aneh benar kenapa di sini ada bau darah yang begini tajam jangan-jangan ia sudah dibunuh orang? Meskipun dalam hati kecilnya ia merasa sangat curiga, namun pemuda itu memblok juga ke arah mana berasalnya bau darah ini. Di samping sebuah pohon besar berberinglah sesosok mayat perempuan dalam keadaan telanjang bulat, di antara selangkangannya masih terlihat jelas noda darah. Ditinjau dari wajahnya yang masih mencermunkan kepuasan seks, dapatlah diketahui bahwa kematian perempuan itu bukan sama sekali tidak merasa kesakitan, bahkan ia telah mengalami kegembiraan serta kepuasan yang luar biasa. Giam Ming Kok jadi sangat terperanjat sekali setelah menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, ia tergetar mundur dua langkah ke belakang dan hampir saja bertumbukan dengan fangkun yang berjalan di belakangnya. Sementara itu dengan suatu gerakan cepat, Kong Beng Ye U telah menerjang maju ke depan, setelah memeriksa sebentar ru rempuan itu, tiba-tiba dengan muka berubah jadi hijau membesi, hardiknya penuh kegusaran. Bajingan keparat rupanya engkaulah yang telah memperkosa serta membinasakan anggota perempuan Suhe Pang kami. Bersamaan waktunya, sepasang telapraknya diputar secara bersama, lalu melepaskan pukulan-pukulan gencar yang maha dasyat. Pada saat yang bersamaan, dua orang yang berada di belakang fangkun segera memburu ke depan sambil berseru. Oh 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 sumui! Mereka segera maju mendekati mayat perempuan itu dan menangis terseduh-seduh dengan sedihnya. Dalam pada itu, Giam Minkok yang diserang habis-habisan segera mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk memusnahkan seluruh serangan yang diarahkan kepadanya, suatu ketika ia tiba-tiba membentak keras. Tua Bangka Shikong, tunggu sebentar aku ada perkataan yang hendak ku sampaikan kepadamu. Memperkosa, lalu membunuh, dan bukti sudah nyata tertera dengan jelas, apalagi yang hendak kau ucapkan HMMM. Bukankah ilmu silatmu sangat lihai kenapa tidak bunuh sekalian semua jago persilatan yang ada di kolong langit ini, hingga seluruh dunia dapat kau kuasai sendiri? Sambil berbicara, Kong Beng Ye U melepas KA kembali pukulan-pukulan berantainya silih berganti, bahkan makin menyerang, tenaga pukulannya semakin dasyat, hanya dalam waktu yang singkat beberapa batang pohon besar telah berhasil ditumbangkan olehnya hingga muncullah sebuah tanah lapang yang kosong dan luas. Kurang ajar seru Giam Minkok dengan gusar setelah merasakan dirinya diserang terus-terusan, kau berani bicara senaknya sendiri apakah sudah bosan hidup? Huu memangnya kau bisa mengapakan diriku? Kegusaran Giam Minkok sudah mencapai pada puncaknya, ia segera lemparkan pakaian perempuan yang berada di tangannya ke ke atas tanah kemudian secepat kilat ia lepaskan sebuah totokan ke depan. 2. Dengan telak totokan tersebut bersarang di atas tubuh Kong Beng Ye U yang sedang menerjang maju ke depan sambil siap melancarkan serangan, hingga berhenti di tengah jalan dan berdiri bagaikan patung. Tuh Heng Tai Su segera mengerutkan kening setelah menyaksikan akan kelihayan bocah muda itu, ia merangkap tangannya di depan dada dan berseru. Omitohut. Insicu apakah kau hendak menciptakan banyak pertumpahan darah setelah kau ciptakan pertumpahan darah yang pertama? Perempuan itu bukan aku yang membunuh, aku pun juga tak pernah memperkosa dirinya teriak Giam Minkok dengan suara yang lantang. Salah seorang pemuda yang sedang maratap sedih di sisi mayat perempuan itu tiba-tiba meloncat bangun dan berteriak keras. Kalau bukan kau yang melakukan, lantas siapa coba lihatlah di belakang selangkangannya masih tersisa cairan putih. Aku bilang bukan aku yang melakukan, yaa bukan, kenapa kalian mesti ribut terus? Chin Tiang Loko dari Partai Ciong Lai yang bernama Chin Huiching menyadari sampai di manakah kelihayan ilmu silat yang dimiliki oleh bocah itu, dan dia pun tahu kalau orang muda perkumpulan Suhepang itu sama sekali bukan tandingannya, menyaksikan pemuda itu meloncat bangun dengan gerakan nekat, buru-buru ia mencegah sambil berkata, Nanti dulu, nanti dulu, kalau ada persoalan mari kita bicarakan secara perlahan-lahan, kulihat Kuli Hiap ini diperkosa dengan sistem Cai Hoa yang amat jahat, sari perawannya dihisap orang hingga habis dan mati, kalau Toh In Siow Hiap melakukan perjalanan bersama Kuli Hiap, maka kematiannya ini tak bisa terlepas dari tanggung jawabmu. Tapi telah kukatakan secara jujur, bahwa perkosaan dan pembunuhan ini bukanlah aku yang melakukan buru-buru Giam Min Kok membantah. Aku sih tidak menuduh Siow Hiap melakukan kejahatan ini, cuma saja tuduhan dan kecurigaan terhadap dirimu tidak bisa dilepaskan dengan begitu saja, bukankah Siow Hiap pernah berkata bahwa dirimu pernah menolong jiwa Kuli Hiap serta membawanya datang kemari kenapa tidak kau ajak serta dirinya kembali ke gardutan Siang Tong untuk bersama-sama mengambil pakaiannya sekarang ternyata urusan jadi begini, lalu dimanakah rasa pertanggungan jawabmu atas kematian dan perkosaan ini? Giam Min Kok merupakan seorang pemada yang berhati jujur, ia tak bisa memberikan jawaban atas kiat pertanyaan itu, setelah termenung sejenak, dengan gemas serunya. Terus terang saja ku katakan, perbuatan itu bukanlah aku yang melakukan, tapi aku akan menggunakan segenap kemampuanku untuk menyelamatkan jiwanya, tentu saja kita akan tahu siapakah yang telah melakukan perbuatan terkutuk itu. Pemuda lainnya yang berada di sisi mayat segera meloncat bangun sambil menuding ke arah Giam Min Kok, makinya kalang kabut. Kau memang bangsa cilik, metuk keranjak, bajingan cabul, orangnya toh sudah putus nyawa, buat apa kau pura-pura berlagak baik hati huuh, apa yang hendak kau tolong? Giam Min Kok segera tertawa dingin. Hehehe, 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 kalau engkau secara tak karuan dan tidak membiarkan aku menolong dirinya, dari mana kau bisa tahu kalau sumoimu itu tak bisa diselamatkan lagi jiwanya? HMM baiklah akan ku saksikan bagaimana caramu menyembuhkan dirinya. Giam Min Kok tak ambil peduli terhadap sindiran pemuda itu, ia segera mendekati tubuhku Wan Shin dan menempelkan telapak tangannya di alas suluh hatinya. Secara lamat-lamat bocah itu merasakan hawa hangat yang masih tersisa di tubuh gadis itu, hal ini menunjukkan kalau ia masih hidup, dengan cepat ia lukai pergelangan sendiri, kemudian dengan darahnya ia mencekoki gadis itu hingga darahnya tertelan ke perut gadis itu. Menunggu darahnya sudah tertelan, barulah ia mulai mengurut jalan darah penting di sekujur tubuh gadis itu. Beberapa saat kemudian Ku Wan Shin mulai sadar dari pingsannya dan perlahan-lahan mulai membuka matanya lebar-lebar. Mendadak, ia rentangkan sepasang lengannya dan secepatnya memeluk tubuh Giam Min Kok rat-rat sambil serunya dengan suara yang amat jalang. Oh oh oh, engkoh kok, aku benar-benar merasa sangat nikmat dan gembira, kenapa kau meninggalkan aku seorang diri? Mari-mari, aku rela mati karena kau, oh oh ha langkah nikmatnya. Untuk keselamatan jiwa gadis itu, Giam Min Kok telah kehilangan banyak tenaganya, sekarang telah dipeluk pula oleh Ku Wan Shin secara tiba-tiba, lalu mendengar pula rayuan gombal Ku Wan Shin yang begitu jalang, saking cemasnya hingga paras mukanya berubah jadi merah padam. Pada saat itulah terdengar bentakan yang keras bagaikan bunyi genta bergema memecahkan kesunyian, disusul segulung desiran angin pukulan yang maha dasyat meluncur tiba. Bentakan yang amat dasyat itu sangat mengejutkan hati Ku Wan Shin, tanpa disadarinya ia meloncat bangun dari atas tanah. Belaha am. Benturan yang anak keras menggelegar di angkasa, debu dan pasir memenuhi seluruh gelanggang, pukulan yang maha dasyat tadi menciptakan sebuah liang kecil di atas permukaan tanah. Setelah berhasil berdiri, Giam Minkok baru menyaksikan bahwa paras muka Fang Kun telah berubah jadi sangat beringas sekali, rambutnya pada bangun berdiri karena kegusaran, sikap tersebut membuat hatinya sangat terkejut. Kakek, kau! Fang Kun sama sekali tak menggubris ucapan pemuda itu kepada Ku Wan Shin bentaknya. Perempuan tak tahu malu, lontek busuk, ayo cepat bunuh diri, manusia semacam kau ini tak pantas dibiarkan hidup di kolong langit. Kuan Shin merasa sangat terperanjat sekali, lebih-lebih lagi setelah ia menundukkan kepala dan menyaksikan bahwa disela-sela pahannya penuh berbelapotan darah, ia segera menjerit kaget dan buru-buru melarikan diri masuk ke dalam hutan. Fang Kun segera membentak keras, ia menjutkan badannya dan mengejar di belakang tubuh gadis itu. Pada saat itulah mendadak dari balik sebuah pohon yang tidak jauh letaknya dari peristiwa itu berkumandang suara laa napas panjang jang sedih dan lirih, kemudian disusul suara seorang gadis berbisik lirih. Cici, mari kita pergi saja buat apa kita amati peristiwa yaa sangat memalukan ini? Walaupun bisikan itu sangat lirih, namun bagi pendengaran Giam Minkok yang memiliki ilmu silat yang sangat lihai, toh ia mendengar juga perkataan itu debegan sangat jelas dan tegas. Satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, ia lantas mengenali suara itu sebagai suara dari salah seorang gadis yang pernah dikenai olehnya, buru-buru teriaknya. Enci Tian tunggu jangan pergi dulu. Rupanya ia sudah mengenali suara kedua orang gadis itu sebagai Tian Lan serta Tian Hui, maka dengan cepat ia segera mengenjok can badan untuk segera menyusul di belakangnya. Baru saja ia menggerakkan tubuhnya, bayangan manusia saling menyambar dari segala jurusan, dan tahu-tahu saja ia sudah dikurung oleh dua orang kakek serta dua orang pemuda. On Mi Tohuk terdengar tu Heng Tai Su berseru, In Si Chu, sebelum urusan di sini diselesaikan, kau harus memberikan pertanggung jawaban Dagulu, apakah kau akan pergi dengan begitu saja? Apa yang mesti ku lakukan tanggung jawab apa yang harus ku berikan kepada kalian? Percayalah, suatu hari nanti pasti duduk. Persoalannya menjadi jelas dengan sendirinya. Buat apa kau berusaha menyangkal dan mengulur waktu dari jeritan engkau-kau yang dilakukan oleh Kuli Hiap tadi, sudah jelas kalau engkau lah yang telah melakukan perbuatan tak senonoh itu, apakah kau masih berusaha untuk menyangkalnya? Teriakan yang dilakukan dalam keadaan tak sadar, mana bisa dianggap sebagai bukti, toh ia belum sadar sepenuhnya dari keadaan pingsannya. HMM, HMMM bocah ajaib bermuka seribu, kau memang lihai dan kau pun juga pandai bersilat lidah, tapi kau harus tahu, justru biasanya ocahan yang diucapkan dalam keadaan setengah sadar itulah baru merupakan bukti yang nyata dan tak usah disangsikan kekeliruannya seru Ciu Tiang Loko diri Partai Ciong Leipay. Dibantah dan dibentak secara bergilir, lama-kelamaan Giam Minkok merasa didesak hebat sehingga susah baginya untuk memeladiri, dalam keadaan begitu maka terpaksa ia berteriak sekeras-kerasnya. Kalian jangan mendesak diriku terus-menerus, akhirnya kenyataan toh akan mengalahkan segala galanya, kalian pun tak usah bersilat lidah dengan percuma, suatu saat nanti aku pasti berhasil menangkap bajingan terkutuk itu dan akanku serahkan kepada kalian untuk diadili bersama. Hihi, 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 bangsa cilik, pandai benar kau menggunakan siasat menipu kami ejek salah seorang pemuda dari perkumpulan Suhepang ini dengan penuh rasa dendam, kalau hari ini kau berhasil meloloskan dari kami dua kemudian hari kau muncul kembali dengan muka setan yang lain, kemana kami harus pergi mencari kau si bocah hajaib. Ketika mendengar perkataan anak muda itu, tiba-tiba satu ingatan berkelebat lewat dalam menak diam min kok, dengan dingin ia lantas berseru. Lalu, menurut kau apa yang akan kau lakukan terhadap diriku ini? Kong Susok tadi telah memgusulkan untuk membawa kau kembali ke markas besar perkumpulan kami untuk diadili secara pribadi, untuk menghindarkan diri dari segala macam kerepotan. Maka lebih baik kau patahkan sendiri sebuah lengan dan kakimu, dan tak lupa juga kau potong senjatamu yang telah memperkosa sumoy kami itu. Giamin kok tak kuat menahan diri lagi, lalu ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya, begitu nyaring suara tertawanya itu membuat seluruh ranting dan daun bergetar keras. Tiba-tiba ia hentikan tertawanya itu, dua rentetan sinar matu yang tajam segera memancar keluar dari balik matanya, sambil maju selangkah ke depan, serunya. Kalau kau hendak maju memotong senjataku, maka apa salahnya kalau kau maju ke sini untuk melaksanakan keinginanmu itu? Melihat Giamin kok maju ke depan, dengan hati gentar dan perasaan takut, pemuda itu segera mundur pula ke belakang, lalu bentaknya. Lebih baik kau lakukan sendiri hukuman itu. HMM kau anggap segampang itu kuturuti kemauan hatimu. Di tengah suara tertawa dingin yang memekikan telinga, Giamin kok melancarkan sebuah sentilan kerah depan, segulung desiran angin tajam segera menggulung ke arah depan. Pada saat yang bersamaan, bocah muda itu pun segera mengejutkan badannya berusaha untuk melarikan diri terlebih dahulu dari tempat tersebut. Pemuda itu sadar kalau kekuatan tubuhnya telah jauh berkurang akibat ia menolong Kuan Cheng, apabila pihak lawan ngotot terus dengan pendiriannya, maka pertarungan sengit tak akan bisa dihilangkan kembali. Dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan itu, Giamin kok mengambil keputusan untuk meloloskan diri terlebih dahulu dari tempat itu, baru kemudian menyelesaikan persoalan itu secara perlahan-lahan. Siapa tahu, baru saja tubuhnya melayang di angkasa dan siap melesat keluar dari kepungan, tiba-tiba Fangkan muncul dari balik hutan dan langsung melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arahnya. Turun kau bangsat hardi tiang loko dari perkumpulan suhepang itu dengan gusar. Bersamaan dengan berkelebatnya bayangan telapak tangan, segulung angin pukulan yang amat cepat dengan diiringi oleh desiran yang amat memekikan telinga meluncur ke arah dadanya. Dalam keadaan gugup, buru-buru Giamin kok melintangkan telapak tangannya untuk membendung ancaman tersebut. Du-u-u-k-bla-a-a-am. Di tengah benturan keras yang menggelegar di tengah udara, tubuh Fangkun yang menerjang maju itu terpental sejauh 10 tombak lebih dari tempat semula, kendatipun begitu Giamin kok sendiri pun tergetar juga sehingga tubuhnya terjatuh kembali dari atas dahan pohon. Keparat busuk, jangan sombong sambutlah pukulan ini. Teriak pemuda yang dilewati oleh Giamin kok barusan dengan penuh kemarahan, cambuknya langsung membabat keluar. Sementara itu hawa murninya yang dimiliki Giamin kok telah tergetar buyar dan tenaga dalamnya mengalami kerugian besar, menghadapi serangan dasyat sebelum kaknya dapat menginjak tanah kembali seperti ini, maka terpaksa ia sambar kembali dahan pohon, hiaga tubuhnya lerpental lagi menembusi pohon. Tapi sayang cambukan pemuda itu dilancarkan dengan cepat dan ganas sekali. Sereet. Dengan dasyatnya senjata itu telah melilit pemuda itu. Giamin kok segera merasakan tali celananya jadi kendor dan tubuhnya terasa amat dingin, rasa sakit pada kakinya sampai menusuk ke dayam hati, maka sadarlah ia bahwa tubuhnya telah terkena cambuk lawan. Tali celananya terputus dan merosot ke bawah, hal ini membuat ia semakin panik, dengan cepat ia melayang kembali ke atas permukaan tanah dan buru-buru menarik celananya agar tidak melorot ke bawah dan terlepas dari tubuhnya. Ketika diperiksa, ternyata cupu-cupu, pedang pendek serta senjata cakar burung garudanya telah terjatuh di atas tanah, kejadian ini segera menggusarkan hatinya. Dengan muka bersemu merah karena gusar serta kening berkerut, selangkah demi selangkah ia berjalan keluar dari balik pohon sambil mementak keras. Kurang ajar sebenarnya kalian semua ingin mampus atau gimana? Kok terus-terusan mendesak aku? Sementara itu pemuda tadi baru memungut senjata Giam Minkok yang terjatuh di atas tanah, mendengar pertanyaan itu, ia segera tertawa dingin. Hehehe, 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 tiga macam barang masihlah belum cukup untuk mengganti kerugian yang diderita oleh adik seperguruanku, bangsat lebih baik tak usah meraung-raung macam setan keparat. Giam Minkok mendengus dingin, badannya dengan cepat berkelebat ke depan dan tau-tau saja sudah meluncur ke hadapan lawannya, sekali telapak tangannya diayun ke muka, tau-tau semua barang yang berada di tangan pemuda itu telah berhasil dirampas saya kembali, sedang tubuhnya secapat kilat meluncur kembali ke arah belakang. Gerakan tubuh yang cepatnya bagaikan kilat ini sangat mengejutkan hati, bukan-bukan saja semua orang tak sempat mencegah perbuatannya, bahkan berada di bawah perlindungan beberapa orang jago lihai pun mereka tak berhasil menyelamatkan benda-benda tersebut, peristiwa ini bukan saja merupakan kejadian yang sangat memalukan, bahkan membuat semua orang hanya bisa saling berpandangan dengan mulut melongo. Menanti pemuda itu telah mengantungkan kembali cupu-cupu araknya dalam ikat pinggangnya, Fang Kun baru sadar kembali dari lamunannya, dengan cepat dia maju ke depan sambil memperlihatkan Panji Ban Siu Kye dari perguruannya. In Kok Hui Hardiknya keras-keras, kalau kau berani melanggar pantangan dunis persilatan HMM, mengapa setelah berbuat kesalahan, kau tak berani bertanggung jawab dan hendak pergi dengan begitu saja? Giam In Kok tertawa sinis, mulutnya memancarkan sinar penghinaan, sambil memegang pedang di tangan kirinya dan cakar Garuda di tangan kanan, hawa murninya diam-diam disalurkan mengelilingi tubuhnya, sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Fang Kun semakin gusar setelah menghadapi sikap lawannya yang begitu sinis, kendatipun begitu ia tak berani bertindak secara gegabah sebab dalam kenyataan melawan Giam In Kok tadi, ia sudah menderita kerugian yang amat besar, selain itu Kong Beng Ye U juga masih tertotok oleh lawannya hingga ia tak bisa berkutik. Dalam keadaan demikian terpaksa ia mengerling ke arah In Heng Ta Isu serta Ciu Tiang Lo O, kemudian dengan muka serius katanya. Keparat cilik ini terlalu sombong dan tak kabur, rupanya ia memang ada maksud untuk mencari kematian, Ciu Tiang Lo O. Intayau tolong jagakan keselamatan keponakan muridku itu, Siaw te ingin mencoba sampai di manakah kepandaian yang dimilikinya, sehingga ia begitu berani berlagak di hadapan kita. Ciu Tiang Lo O. memandang sekejap ke arah In Heng Ta Isu, lalu jawabnya dengan cepat. Fang Heng tak usah khawatir, selama kami berdua berada di sini, tak nanti akan kubiarkan bangsat itu mencari keuntungan. Selesai berkata, bersama-sama In Heng Ta Isu mereka segera mengundurkan diri ke samping Kong Beng Ye U dan berusaha untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Fang Kun masih juga tidak lega walaupun telah memperoleh persetujuan dari Ciu Tiang Lo O, sebab tujuan yang sebenarnya ia mengucapkan kata-kata itu adalah agar kedua orang tersebut bersedia menjual nyawa baginya, siapa tahu apa yang diharapkan tidak mengena pada maksudnya, malahan kedua orang itu mundur ke belakang. Dalam keadaan demikian, maka terpaksa ia maju ke depan dengan langkah lambat, ujarnya. Bocah keparat Shin, ayo cepat lancarkan seranganmu, mari kita bertempur sampai salah satu di antara kita ada yang mampus. Walaupun aku jauh lebih tua ketimbang dirimu, namun tak akanku gunakan ketuanku untuk menghina engkau, aku akan mengalah tiga jurus kepadamu. Giam Minkok masih saja tetap diam membisu dalam seribu bahasa, bagaikan orang bodoh ia sama sekali tak beranjak dari tempatnya. Tiba-tiba salah seorang pemuda yang berada di samping kalangan itu berteriak keras-keras. Susiok C.O.U rupanya bangsat itu sedang mengobati lukanya, biar aku saja yang maju untuk membekuk batang leharnya. Pemuda itu mengira lawannya telah terluka parah dan waktu itu sedang mengatur pernafasan guna menyembuhkan penyakitnya, dalam hati ia segera berpikir. Dalam keadaan terluka parah, dia pasti tak akan bisa banyak berkutik kalau kubekuk dirinya niscaya bangsat ini tak akan bisa melakukan perlawanan. Karena beranggapan demikian, maka tanpa berpikir panjang lagi dia segera menerjang maju ke depan dan berhenti kurang lebih tiga langkah di hadapan anak muda itu, dan sekali lagi ia memperhatikan lawannya dengan pandangan yang lebih sekaama. Giam Minkok tetap tak berkutik di tempat semula, bukan saja tubuhnya kaku bagaikan patung arca, bahkan biji matanya juga sama sekali tak berputar barang sedikit pun jua. Roboh kau dari sini. Diiringi dengan suara bentakan keras, serangan jari pemuda itu secepat kilat menerjang ke depan. Tiba-tiba Giam Minkok tertawa panjang, begitu keras suara tertawa itu hingga kedengaran sangat menyeramkan membuat fangkun yang berada kurang lebih tiga langkah di sisi kalangan pun merasakan jantungnya berdebar keras. Di tengah jerit kesakitan yang memilukan hati, sesosok bayangan manusia mencelat ke belakang dan berjumpalitan sejauh beberapa tombak dari tempat semula, andai kata Inheng Taisho tidak segera menolongnya mungkin luka yang diderita orang itu akan jauh lebih parah. Fangkun segera berpaling mengawasi anak buahnya, ketika menyaksikan telapak tangan kanannya patah, maka dengan penuh kegusaran ia segera membentak keras. Sambutlah seranganku ini. Panjai Bansyukiu dengan menciptakan segumpal cahaya tajam yang menyilaukan mata, langsung menghantam batok kepala lawan. Giam Minkok bertindak jauh lebih cepat, badannya segera berkelebat mengitari beberapa pohon besar, kemudian sambil tertawa dingin katanya. Huuh dengan mengandalkan beberapa macam kepandayan macam begitu, mau melawan Xiaoyamu hari ini masih untung aku. Tak ingin membunuh orang, persoalan mengenai Kuwan Chen akhirnya pasti akan beres dengan sendirinya dan menjadi terang. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak terdengar seseorang membentak keras. Bagaimana dengan Kuwan Chen cepat terangkan kepada aku? Kalau ditinjau dari ucapan tersebut, jelas orang itu merupakan angkatan tua Kuwan Chen. Mendengar perkataan itu, Giam Minkok segera bersiap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, laksana kilatia putar badannya, maka tampaklah seorang nenek tua berambut putih dengan membawa sebatang tongkat tebuat dari perak berdiri di bawah sebuah pohon. Sambil tertawa si anak muda itu segera berseru. Nenek tua, kalau engkau ingin mengetahui nasib Kuwan Chen, lebih baik tanyakan secara langsung kepada mereka. Kalau aku bersikeras akan menanyakan persoalan ini kepadamu, memangnya kau mau apa? Pemuda itu segera menggerakkan bahunya, siap untuk maju ke depan, namun rupanya perempuan tua itu juga cukup waspada, dengan suatu gerakan yang cepat ia silangkan toyanya untuk menghadang jalan pergi lawannya. Meskipun hanya merupakan suatu gerakan yang enteng dan sederhana, namun deruan angin tajam yang terpancar dari babatan Toya itu cukup hebat, sebatang pohon besar yang berada di dekatnya segera tergoncang keras, sehingga daun dan ranting berguguran jatuh ke atas tanah. Giam Hinkok diam-diam terkesiap ketika menyaksikan kehebatan musuhnya, tubuhnya diigoskan ke samping, lalu meluncur ke belakang mengikuti datangnya hembusan angin. Fangkun, Ciu Tiang Loko serta In Heng Tai Su tak mau membuang kedempatan baik itu dengan begitu saja, ketika menyaksikan pemuda itu berhasil dihadang oleh nenek itu sehingga terdesak mundur ke belakang, maka secepat kilat mereka mengambil tindakan. Fangkun segera membentak keras, sambil melancarkan sebuah pukulan, serunya. Kembali kau bangsat. Meskipun Giam Hinkok tidak sampai dipaksa kembali oleh pukulan tersebut, namun berhubang kakinya belum sempat mencapai tanah, maka serangan maut dan cakar burung Garudanya buru-buru diayunkan ke depan, karena itu mau tak mau badannya harus berganti di tengah jalan, maka dengan sendirinya ia jadi terkepung oleh musuh-musuhnya. Terdengar nenek tua itu berseru dengan suara lantang. Fang L-O-N-G-E, bagaimana dengan keadaan si Wan Shin bocah perempuan itu? Dia sudah diperkosa oleh bocah keparat itu jawab Fangkun dengan suara keras. Hei, bajingan tua, kalau bicara jangan sembelarangan teriak Giam Hinkok dengan penuh kegusaran, siapa yang telah memperkosa dirinya aku toh telah menyelamatkan jiwanya dari bahaya maut. Huhuh sudah memperkosa baru pura-pura menolong, coba sekarang jawab siapa yang telah menghisap sari perawannya barusan seru Fangkun lagi dengan tak kalah gusurnya. Nenek tua itu kelihatan sangat marah setelah mengetahui keadaan gadis itu, rambutnya yang telah beruban berkibar terhembus angin tiada hentinya, setengah menjerit teriaknya. Sekarang ia berada di mana? Toa suci sahut Fangkun setelah termenung sejenak, karena perbuatan gadis itu telah mencemarkan nama baik perguruan kita, maka siyaute perintahkan dirinya untuk bunuh diri, eeei, siapa tahu ia malahan membangkang perintahku dan segera melarikan diri. Apa, dia berani membangkang perintah dan melarikan diri betul Toa suci? Baik, kalau begitu sekarang kita tangkap dahulu keparat cilik ini. Di lain pihak, Giam Hinkok menjadi sangat girang setelah mengetahui kalau Kuwan Shen telah berhasil melarikan diri, sebab itu berarti bahwa pada suatu saat nanti ia masih dapat menyucikan diri dari segala tuduhan itu. Dengan wajah serius ia lantas berkata, Eeei, nenek tua, apakah kau akan menuduh orang tanpa membedakan mana hitam mana putih? Hahaha, hahaha, nenek tua itu tertawa tergelak, tahun ini umurku sudah mencapai 80 tahun, sudah tentu aku tak akan sembarangan menuduh orang, coba kini terangkan lebih dulu duduk persoalan yang sebenarnya. Maka Giam Hinkok menyimpan kembali senjata tajamnya, kemudian dia pun menceritakan bagaimana jalannya cerita sehingga ia ditipu untuk mengunjungi gardutan siang tong, dan bagaimana pula dia di sergap orang. Mendengar cerita itu, kadangkala nenek tua itu menggelengkan kepalanya, dari sikap tersebut sudah jelas kalau nenek itu mulai mempercayai perkataannya. Toa supek tiba-tiba terdengar seruan lantang menggema memecahkan kesunyian, kau jangan percaya dengan ocahannya, bangsat ini dijuluki orang sebagai bocah ajaib bermuka seribu, dia merupakan bocah yang pandai menggunakan kata-kata manis. Mendengar seruan tersebut, dengan cepat Giam Hinkok segera berpaling ke arah mana berasalnya suara tadi, ternyata dilihatnya orang yang barusan untuk memancing perpecahan itu bukan lain adalah Kong Beng Ye U, dengan penuh kegusaran ia segera berkata, Aku sudah dua kali mengampuni jiwamu, aku selalu berharap agar kau bisa baik-baik hidup sebagai manusia, tapi tindakan yang begini terus-menerus ini huu jangan salahkan kalau aku sampai mencabut nyawa anjingmu. Bukannya aku orang Shikong tidak sudi menerima kebaikanmu itu, tapi persoalannya justru terletak pada perbuatanmu yang terlalu keji dan moralmu yang terlalu bejat. Sementara itu, paras muka nenek tua itu jadi berubah sangat hebat, setelah mendengar julukan itu, dengan suara kerasia berteriak. Oh oh oh, rupanya kasih bajangan cilik yang telah berani mencoba membunuh ayah kandung sendiri dan menganiaya saudara sendiri, HMM, HMMM, hampir saja aku si nenek tertipu olahmu, hehehe, 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 bangsatku lihat sekarang lebih baik kau menyerah saja, kalau tidak bukan saja akan kumusnahkan segenap kepandayan silatmu, bahkan akan kusuruh kau mati tak bisa hidup pun menderita. Makian tersebut terlalu tajam dan sangat menusuk perasaan, napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajah Giam Minkok, tegurnya dengan suara dingin. Nenek tua cobalah kau bercermin dahulu, apakah pantas kalau kau melakukan sesuatu terhadap diriku? HMMM-nyalimu terlalu besar, lebih baik kau tak usah banyak bicara lagi, ayo cepat sekarang seranglah aku. Nenek tua sebagaimana biasanya, kali ini aku juga akan mengalah tiga jurus kepadamu. Omong kosong. Toa suci seru fangkun dari samping, kalau kau toh tidak tenang atau segan berkelahi dengan manusia rendah macam dirinya, maka biar aku saja yang mewakili dirimu untuk melabrak bangsat ini habis-habisan. Rupanya jago tua ini sangat benci dan dendam sekali terhadap musuhnya, ia ingin sekali dapat membinasakan Giam Minkok di bawah panji saktinya. Oleh sebab itu, begitu panji Bansiuk yangnya bergerak, maka terlihatlah cahaya tajam iseng menyilaukan mati segera memancar keempat penjuru, desingan tajam yang memekikan telinga menggema di seluruh angkasa. Hei tua bangka kau tak usah tak kabur dulu, lihatlah kelihayan siowiamu bentak Giam Minkok. Terhadap fangkun ia tidak sungkan-sungkan lagi, sambil membentak, badannya segera menerjang ke muka, cakar di tangan kanannya dengan dasyat mengancam tubuh musuhnya. Cahaya tajam berkilauan. Tra-a-a-a-a-a-ang. Di tengah benturan keras, tubuh fangkun terdesak munur beberapa langkah dengan sempoyongan, sementara Panji Ban Siu Kianya telah berlubang di sana-sini karena tersambar oleh cakar musuh sampai terlepas dari cekalannya, darah segar mengucur dari bahu kanannya yang terluka. Seorang tiang loko yang berkepandaian tinggi dari perkumpulan Suhe Pang, ternyata tidak mampu menahan sebuah serangan pun dari musuhnya, kejadian ini kontan saja membuat tiga orang jago lihai lainnya sama-sama terperanjat hingga paras mukanya berubah sangat hebat. Sambutlah seranganku seru nenek tua itu sambil mengayunkan toyapraknya ke tengah udara, lalu, W.E.S. Diiringi oleh deruan angin tajam, langsung membacok batok kepala Giam Minkok. Siapa tahu sebelum serangan tersebut mengenai sasarannya, mendadak pendangan matanya jadi kabur, dan tahu-tahu saja Giam Minkok telah berdiri di atas ranting sambil berkata, Kalian jangan memaksa diriku terus-menerus, dikemudian hari duduknya persoalan toh bakal jelas dengan sendirinya. Habis berkata, tanpa memperdulikan musuh-musuhnya lagi, ia segera memutar badan berlalu dari sana. Fang Kun bertiga merupakan jago-jago kenamaan yang punya nama dan kedudukan tinggi dalam dunia persilatan, seandainya seorang bocah muda bisa pergi dan datang dengan semaunya sendiri temps-bits mereka hadang, maka tak usah diresgukan lagi, nama besar mereka yang telah dipupuk selama beberapa puluh tahun niscaya akan wancur. Tentu saja mereka tak sudi kalau peristiwa yang sangat memalukan itu sampai terjadi, sambil mementak mereka bertiga segera mengejutkan badan dan mengejar dari belakang. Kejar-mengejar pun berlangsung dengan serunya, entah telah beberapa puluh li sudah dilewatkan tanpa terasa. Bagi Giam Minkok, tentu saja sangat gampang baginya kalau ia ingin melepaskan dari kejaran ketiga orang tersebut, namun karena dilihat taya mereka tetap tak tahu diri dan mengejar dirinya terus-menerus, maka timbulah niatnya untuk mempermainkan mereka. Maka Giam Minkok pun berlarian di depan dengan gerakan yang tak terlalu cepat pun tak terlalu lambat, tapi dia selalu berada pada jarak dua puluh tombak dengan ketiga orang itu, kejadian ini amat melelahkan ketiga pengejarnya hingga membuat napas mereka tersengal-sengal dan keringat dingin mengalir membasai seluruh badannya. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Kalau cuma buli yang siuhut serta huasyo setan belaka, tentu saja Giam Minko tak akan memandang kekuatan mereka, tapi lain keadaan situasinya pada saat ini, bukan saja dua orang itu sangat lihai bahkan di belakang tubuhnya masih terdapat tiga orang musuh yang tak kalah lihainya. Andai kata sampai terjadi pertarungan, siapa tahu kalau nanti semakin banyak musuhnya yang munculkan diri di sana, satu tangan pasti sudah melayani empat tangan, kalau nanti ia sampai dikerubuti tentu akan mati konyol. Dalam waktu singkat itulah pelbagai ingatan segera melintas dalam benaknya, ia segera membentak nyaring. Kalau memang aku, lantas mau apa? Bersamaan dengan menggemanya suara tersebut, senjata pedang serta cakar burung Garudanya secara berbareng menyerang ketubuh dua orang lawannya yang menghadang di tengah jalan. Tra-a-a-a-a-ak, tra-a-a-a-ak. Dua kali benturan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, tongkat kayu besi milik Hang Wau Taiso terpental ke tengah udara olah serangan tersebut, sementara senjata alat musik kemala yang berada di tangan Bunliang siuhu tersambar sampai hancur lebar oleh bacokan cakar burung Garuda pemuda itu. Pada saat yang bersamaan, dua orang jago lihai itu tergetar mundur sejauh lima langkah dengan sempoyongan. Oh 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 rupanya kalian berdua pun sudah tiba di sini kata nenek tua yang rupanya telah berhasil tiba di sana dan segera menegar dengan suara terperanjat setelah mengetahui siapakah yang telah menghadang jalan pergi si anak muda itu. Kemudian dengan muka penuh senyuman, katanya lebih lanjut, Hwasio setan, aku si nenek akan membantu dirimu. Giam Min Kok segera tertawa sambil ejeknya. Bagus, bagus sekali ngakunya saja merupakan seorang pendekar dari kalangan lurus, eee sekarang tak taunya malah berkomplot dengan kaum sampah masyarakat dan gerombolan iblis dari muka bumi, huuh sungguh-sungguh memalukan, kalau ingin mampus ayo majulah bersama-sama. Inheng Taishu sendiri yang sementara itu juga telah tiba di sana, mula-mula jadi tertegun ketika menyaksikan kemunculan buli yang siuhut serta hangwan Taishu di tempat itu, tapi setelah mendengar teriakan Giam Min Kok barusan, dengan muka serius hardiknya. Bocah keparat tak usah banyak bicara, perbuatanmu itu tak dapat dimaafkan oleh segenap umat persilatan yang ada di kolong langit, baik dari kolongan putih maupun hitam, lebih baik serahkan jiwa anjingmu itu kepada kami. Baik tidak usah bicara juga tidak bicara, aku mesti mengalah beberapa jurus kepada kalian coba katakan dahulu. Buli yang siuhut sudah tak dapat menahan sabarnya, terutama setelah senjata andalannya dirusak oleh pemuda itu, dengan hawa amarah yang menyelimuti seluruh benaknya dia membentak keras-keras. Bangsat cilik cepat serahkan jiwa anjingmu. Dia memburu ke depan, sepasang telapak tangannya didorong secara berbareng ke arah lawan. Hawap pukulan panas dan dingin seketika menggulung ke muka dengan dasyatnya, hingga mengakibatkan pasir dan debu berterbangan memenuhi seluruh kalangan. Menyaksikan akan kedasyatan ilmu silat lawan, In Heng Taisu segera memuji dengan suara lantang. HMM sungguh hebat hawa pukulan itu, tak malu disebut sebagai jago lihai dari kolong langit. Betul suatu kepandayan hawa sakti yang tiada tandingannya di kolong langit, sambung nenek tua itu tak mau kalah. Giam Min Kok sendiri pun sama sekali tak menduga, kalau Bu Liang Siuhu telah berhasil melatih ilmu Liang Gi Cheng Ki, hawa pukulan dua unsur, yang sangat luar biasa itu. Dalam kejutnya buru-buru ia menggunakan ilmu langkah naga berjalan, harimau meloncat ajaran harimau senyum untuk menghindarkan diri, bahunya miring ke samping lalu melayang keluar gelanggang, sambil tertawa ejeknya. Wah, benar, ilmu silatmu memang benar-benar hebat. Sampai-sampai menubruk di tempat kosong. Di ejek secara jitu, Bu Liang Siuhu merasakan wajahnya jadi merah padam dan terasa panas sekali, permainan telapaknya segera diubah, sepasang telapaknya menciptakan beribu-ribu lapis bayangan telapak yang disertai oleh dua unsur kekuatan panas dan dingin yang menyelimuti seluruh gelanggang hingga membuat orang sukar bernapas. Tapi Giam Minko masih dapat bergerak ke sana kemari dengan lincahnya bagaikan seekor ikan berenang dalam air, ia menerobos ke sana kemari di antara gulungan angin pukulan yang dasyat itu sambil tiada hentinya memuji. Waduh, sungguh hebat kepandayan yang benar-benar sakti kau memang sangat lihai sekali. Dalam pada itu Fang Kun setelah membalut luka pada bahunya yang terluka, bersama-sama dengan Kong Beng Ye U dan kedua. Orang pemuda itu telah menyusul tiba di situ, tatkala menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung dengan serunya itu, serta mendengar suara tertawa dan ejekan Giam Minko maka ia segera mendekati nenek tua itu sambil berbisik. Toa suci, siapa sih yang sedang bertarung melawan bajangan cilik itu? Oh oh dia adalah buli yang siuhut. Oh oh, dia Kong Beng Ye U yang juga ikut mendengarkan percakapan itu jadi sangat kegirangan, dengan muka berseri-seri katanya. Bagus-bagus bajingan cilik itu berani menyalahi setan tua, dua buddha, dua iblis. HMM suatu hari nanti ia pasti akan merasakan akibatnya. Tiba-tiba nenek tua berpaling memandang sekejap ke arahnya, kemudian tegurnya dengan suara dingin. Setelah merasakan akibatnya lantas bagaimana apakah engkau pun berharap agar orang lain yang menyelesaikan persoalan perkumpulan kita ini? Merah padam selembar wajah Kong Beng Ye U sehabis mendengar perkataan itu, dengan suara terbata-bata katanya. Keponakan murid tentu saja tak berani mempunyai ingatan semacam itu. HMM nenek tua itu mendengus dingin, rupanya dia sangat tidak puas terhadap keponakan muridnya ini. Sebelum ia sempat berbicara lagi, tiba-tiba terdengar huwa siuh setan itu telah berseru dengan suara keras. Saudara buli yang. Tanda petik. Kau tak usah membantu diriku, tukas buli yang siuhut dengan cepat, kalau hari ini aku tak mampu membereskan jiwa keparat. Cilik ini, maka mulai detik ini juga namaku terhapus dari kolong langit. Hei mahluk tua, bukan hanya nama besarmu saja yang bakal terhapus, nyawa anjingmu pun bakal ikut kabur ke alam baka. Mengerti, ejek dia Mingkok sambil tertawa. Keparat sialan, berani benar kau bicara, sambut dulu sebuah pukulanku ini. Huhuhuh memangnya kau anggap aku tak berani? Sekilas cahaya emas memancar kurang lebih belasan tombak jauhnya dari tempat semula, dengan diikuti terjadinya suatu benturan keras yang sangat memekikan telinga. Sesosok bayangan manusia nampak berjumpalitan keluar dari tengah udara dan mencelat ke samping, sedangkan bayangan manusia lain langsung menerjang ke tengah udara dan menyambut datangnya cahaya emas yang rontok ke bawah itu. Rupanya untuk menyambut serangan itu dengan sepenuh tenaga, maka di saat terakhir Giam Mingkok telah melemparkan pedang dalam genggamannya ke tengah udara, kemudian dengan keras lawan keras dia sambut datangnya ancaman dari buli yang siuhut itu. Kendati pun dalam gerakan melempar pedang, melancarkan serangan dan dalam hal tenaga dalam, ia mendapat kerugian banyak, namun bagaimanapun jua ilmu Jigi Cengki kalau dibandingkan dengan ilmu Yit Go An Congki masih terpaut sangat jauh sekali, apalagi ia sudah memahami akan isi kitab pusaka Tutek Chin Keng, kedasyatan ilmu silatnya sudah memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Dalam benturan tersebut, buli yang siuhut seketika merasakan badannya bergetar keras bagaikan disambar geledek, sekujur badannya jadi kaku hingga membuat badannya terguling ke samping. Sebaliknya tenaga dalam dari buli yang siuhut yang sudah mencapai 100 tahun hasil latihan juga bukan merupakan suatu. Kekuatan yang kecil, kendatipun dalam pertarungan itu badannya berhasil dihajar sampai berjumpalitan berulang kali, namun ia sendiri pun terpental ke udara oleh tenaga pantulan lawan yang sangat hebat. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak menjadi gentar karenanya, menggunakan kesempatan itu dia rebut kembali pedang pendeknya yang sedang meluncur ke bawah, kemudian dengan gerakan inli huansia atau berputar badan di balik mega, ia melayang keluar dari gelanggang, sambil menuding musuhnya dengan ujung pedangnya, ejeknya sambil tertawa nyengir. Siluman tua, hidung kebau, sebenarnya kau ingin adu telapak atau senjata atau kau serahkan saja jiwa anjingmu itu padaku. Buli yang siuhut membentak dengan penuh kegusaran, sedang huansia setampun membentak nyaring, dua sosok badan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya langsung berkelebat ke depan. Giamin kok tidak berani bertindak gegabah, tubuhnya cepat-cepat menyusut mundur beberapa langkah ke belakang, sambil menarik kembali senjatanya ia maju ke depan sambil berkata, Bangsat cacunguk, kalian tak usah marah-marah dahulu, pokoknya siowya pasti akan memberi kematian yang memuaskan kepada kamu berdua. Buli yang siuhut melotot penuh kegusaran, ia berpaling ke arah samping sambil berteriak. Hwa siow setan, harap kau mundur dulu ke belakang, biar aku yang menghadapi Bangsat cilik ini. Tidak, siuhutka saja yang beristirahat, aku hendak membacok Bangsat ini sampai mampus. Sudahlah, kalian tak usah saling berebut sendiri, kalau ingin mampu, silahkan saja maju bersama, siowya pasti akan mengirim kalian berdua pulang ke Alembaka secara bersama.